Calon Gubernur, Cagup, Jakarta 2024 nomor urut 1, Ridwan Kamil, RK, menyebut bahwa kunci untuk meningkatkan partisipasi perempuan agar tidak terjadi ketimpangan adalah di pendidikan. Hal tersebut, RK paparkan saat menjawab pertanyaan dari panelis debat Pilgub Jakarta soal langkah strategis dan konkret untuk meningkatkan partisipasi perempuan di Angkatan Kerja dan Pendidikan. RK lantas menjelaskan, ia sudah mempunyai program bersama DPRD, yakni sekolah gratis, baik di negeri maupun swasta. Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif. Kita dukung sekolah gratis, tidak hanya di negeri tapi juga swasta yang ditunjuk. Ungkapnya saat debat Pilgub Jakarta di GXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, dikutip dari YouTube KPU DKI Jakarta. RK mengakui bahwa kota itu pada umumnya hanya aman untuk laki-laki dewasa saja, belum aman dan nyaman untuk perempuan hingga lansia. Maka dari itu, RK berkomitmen ketika dirinya menjadi gubernur Jakarta nanti. Dia akan mewujudkan Jakarta di masa depan yang bergeadilan. RK kemudian menjabarkan program lainnya yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan agar tidak terjadi. Ketimpangan ke depannya. Dengan program-program tersebut, RK yakin bisa meningkatkan partisipasi perempuan, sehingga masalah ketimpangan gender bisa terselesaikan dengan baik. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.